Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau unboxing HP murah. Ini beneran real murah karena HP harganya cuma 1 juta atau kadang waktu promo cuma 900 ribuan aja. Ya, ini adalah ITEL A50, HP terbarunya dari ITEL di kelas paling budgetnya, paling murahnya gitu. Kalau nggak salah ini penerus dari ITEL A70. ITEL A60s dulu juga pernah aku bahas itu harganya cuma ratusan ribu aja. Kali ini A50 hadir di tahun 2024 ini dengan harga kalau aku cek ini di ITEL Official Shop di Shopee harganya 987 ribuan aja. Cuman kalau aku kemarin belinya di TikTok ya, apas banget sih sebenarnya. Karena waktu itu di Shopee nggak ready dan di TikTok kebetulan waktu itu harganya nggak lagi promo jadi 1 juta lebih dikit gitu lah. Tapi yaudah cuma beda ribuan aja yang pasti HP ini harganya ya mentok-mentok 1 juta. Nah, dapet apa aja di HP ini yang pertama yang paling kelihatan ya RAM-nya 3GB guys. Internal 64GB. Ada varian yang lebih tinggi, ini harganya di 1 juta udah lewat ya 50 ribu gitu. Ya, menurut aku memang lebih baik beli di yang RAM 4 ya guys ya. Cuman kalau yang aku unboxing ini RAM-nya di 3GB aja. Karena buat bahan percobaan review, jadinya nanti kalau yang RAM kecil aja enak dipakai. Apalagi dengan RAM yang gede gitu. Untuk spek lengkapnya akan aku baca di box-nya aja. Sekarang langsung aja di unboxing guys. Buat kalian yang mau beli HP baru, jangan lupa juga guys mampir ke TikTok-nya aku di sini nih. Kalian juga bisa tanya-tanya seputar dunia perhapean. Nanti kalau pertanyaan menarik juga aku bakal bikinin VT gitu guys. Jawab pertanyaan pakai video. Di situ juga ada keranjang kuning. Aku taruh HP-HP yang menurut aku rekomendasi dari toko yang resmi official store. Kalian bisa check out dah kalau mau beli HP baru gitu guys. Ini untuk paketannya. Isinya kayak gini aja langsung dapetin box HP-nya. Langsung kita lihat ini box-nya ada keterangan A50. Mirip kayak nama Samsung gitu ya guys ya. Layarnya 6,6 inci, dynamic bar. Ya seperti biasa gitu fitur-fitur yang di kamera depan. Tapi ini kamera depannya sepertinya masih waterdrop. RAM-nya 8GB tapi ini RAM ya gitu lah ya. Yang asli RAM-nya 3GB yang aku beli. Ada yang RAM 4GB. Untuk internal ini 64GB aja. Desainnya sepertinya biasa nih. Masih boba-bobaan kayak iPhone. Terus di bagian bawah cuma keterangan ya varian gitu. Di bagian samping di sini ada keterangan smart link. Terus garansi 12 bulan. Terus di bagian bawah ini ada keterangan lean green warnanya. Terus di bagian belakang ada keterangan spek yang lebih lengkap. Baterainya 5000 mAh. Ini udah cukup ya guys ya. Prosesornya Unisoc T603. Ini sepertinya aku agak asing ya. Biasanya aku nyobain T606 gitu. Terus operasi sistemnya ini pake versi Go Edition gitu. Android 14. Jaringannya 4G. Untuk dimensi gak ada keterangan berat. Tapi keterangan tebalnya ini 8,7 mm. Sedeng. Charging-nya USB TPC. Gak ada keterangan charging yang kenceng gitu. Front camera ini kamera depan 5MP. Real camera, kamera belakang ini 8MP. Terus ya ada keterangan display 6,6 inch. Resolusi 720p ini. Spree standar-standar aja. Di sini juga keterangannya masih sama-sama aja. Paling di sini ada keterangan set fingerprint dan face unlock. Jadi sudah punya fingerprint. Tapi kalau aku lihat kok ini gak spektakuler. Kayak ITEL A70 gitu. Yang awal rilis tuh harganya 900an ribu gitu. Tanpa nunggu promo bahkan ada varian yang 800 ribuan gitu. Untuk RAM 3. Tapi kali ini harganya tergolong sejuta ya. Dibilang mahal enggak. Tapi ya gak spektakuler A70 generasi sebelumnya guys. Speknya yang aku lihat sih mirip-mirip aja. Apanya taruh aja dulu. Kita lihat kelengkapannya. Bahkan A70 juga kalau aku cek masih ready stocknya guys. Ini ada lembaran buku paduan. Petunjuk penggunaan gitu. Kartu garansi. Terus dapet softcast. Yang lagi-lagi. Ini juga mirip aja sama ITEL A70. Yang bentuknya mirip-mirip iPhone. Yang ngebulat ada MagSafe gitu. Sama modelan kameranya. Nanti kalau dipasangin mirip banget iPhone. Sekarang chargernya yang ini kecepatannya cuman 10W aja. 5V 2A. Tapi bagusnya ya sudah tipe C ini chargernya. Terus ada SIM ejector. Kita lanjutkan untuk membuka plastik packingnya. Tapi HP ini kalau dibilang mahal enggak ya. Dibilang speknya standar ya menurut aku ya wajar. Tapi yang pasti brand lain gak bikin HP murah kayak gini guys. Rata-rata brand lain bikinnya di harga 1,2 ke atas gitu lah. ITEL masih bikin HP yang ratusan ribu. Mentok-mentok sejuta ya keren buat kaum budget kayak kita-kita yang pas-pas lagi apa sih itu. Atau musim pacek klik. Pusat dah pacek klik. Terus kita lihat pada bagian desain belakangnya. Kita keletek dulu untuk stiker IMEI-nya. Untuk desain sih bisa dibilang lagi-lagi plek-ciplek sama ITEL A70 generasi sebelum ini. Yang modelan kameranya seperti biasa boba gini. Buat bocil-bocil mungkin suka. Buat orang dewasa ini agak ya norak gitu lah ya. Alay atau lebay gitu desainnya. Di sini aku akan coba tes casingnya. Tapi ini casingnya bagus sih. Tesisi sama modelnya itu keren gitu. Materialnya juga bagus, finishingnya juga oke dipegang keset. Jadi lumayan lah guys dapet bonusan casing softcase hitam yang kayak gini. Kembali lagi ngeliat desainnya untuk warna yang green ini hijaunya. Bagus-bagus aja sih guys gak kerasa HP murah banget gitu. Finishingnya juga asik ini gak licin sama gak glossy. Jadi gak begitu gampang nempelan sidik jari guys. Framena juga udah mengkotak dengan finishing yang seperti metal. Tapi ini masih dari plastik. Untuk dual quality-nya yang aku lihat sih dari HP ITEL yang murah-murah dari dulu tuh bagus ya. Solid pegangnya tuh mantep. Kita lihat untuk bodi samping kanan ada tombol volume. Tombolnya lumayan clicky. Enak di klik-klik ini. Ada tombol power sekaligus fingerprint. Di bagian bawah ada speaker. Ada port charging. Microphone yang cuma satu aja. Masih ada jack audio. Terus di bagian samping kiri ada slot SIM. Apakah sudah triple slot? Ya mantep. Slotnya udah ada tiga. Bisa ditaruh dual SIM sama satu memori. Di bagian atas kosong. Di bagian depan sudah tertempel anti gores. Meskipun masih dari bahan plastik. Tapi lumayan. Sekarang langsung aja dihidupin guys. Oke guys. Ini adalah penampilan awal dari ITEL A50. Setelah layernya nyala. Ini modelan layernya masih dari waterdrop di kamera depannya. Untuk layernya masih IPS LCD. Terus yang aku lihat untuk layernya juga belum punya refresh rate tinggi ya guys. Jadi layernya itu masih 60Hz aja nih. Aku baca di speknya tuh guys. Untuk penyimpanannya yang 64GB tinggal tersisa berapa? Sekarang kita lihat. Sudah terpakai 10GB. Jadi sekitar tinggal 50GB. Internal kayak gini memang harus pinter-pinter banget guys. Buat ngelola penyimpanan atau datanya nanti. Selanjutnya cek untuk tentang ponselnya. Ponsel saya disini aku penasaran sama versi Androidnya. Yang udah mantep nih. Mulai di Android 14. Dan ini untuk RAMnya juga bisa ditambahin gitu guys. Sepertinya penambahan RAM ini perlu guys. Sepertinya ini fitur yang lumayan ngebantu nantinya ya. Karena RAM HP ini cuma 3GB gitu. BTW guys disini aku ngerasain layarnya agak terlalu kebiruan gitu ya. Kalau aku compare dengan. Ya ini nggak boleh di compare sebenarnya layar AMOLED sama IPS. Layarnya kerasa kebiruan gitu. Apakah ada settingan di pengaturannya? Layar. Sepertinya belum ada settingan merubah karakter warnanya ya guys ya. Cuma disini settingan perawatan mata yang jadi kekuningan gitu. Tapi ya sudah nggak bisa komplain banyak memang. Sekarang aku mau liatin untuk performa fingerprintnya yang kayak gini. PEL. Bisa dibilang lumayan garcep ya. Bukan yang lambat atau lemot gitu. Untuk user interface sih seperti kayak HP Transion Holding lainnya. Infinix, Techno, ITAL mirip-mirip kayak gini aja guys. Aplikasi bawaannya masih cukup banyak. Tapi sepengalaman aku tuh nggak munculin iklan. Selanjutnya kita lihat kameranya. Kamera belakang 8MP. Ini cuma kamera AI gitu. Terus kamera depannya 5MP. Fitur-fiturnya selang waktu. Terus video. Disini bisa sampai 1080p 30fps. Foto. Yang 8MP langsung ada di jepret. Sepertinya HP kayak gini mah. Cuma buat. Sekedar dokumentasi aja ya. Yang penting bisa moto gitu. Bukan untuk bagus-bagusan. Untuk hasilnya sendiri sih. Kelihatannya yang aku lihat disini sih masih oke-oke aja ya. Warna merahnya masih kelihatan cetar tuh. Maksudnya nggak kusem gitu. Gambarnya juga kelihatannya tajem-tajem aja sih disini gitu. Selanjutnya mode cantik. Ini bisa pakai efek-efek gitu guys. Terus mode portret, bokeh, panorama. Terus fitur lainnya disini ada mode pro, video singkat, pemotretan AR gitu. Terus kamera depannya yang 5MP. Ini resolusi yang cukup kecil. Apakah oke langsung kelihatan sih memang. Dari segi angle-nya ini lumayan sempit. Gambarnya juga kurang tajem. Sama warnanya sedikit agak gusam. Tapi lagi-lagi nggak bisa protes. Tes selfie-nya aja langsung. Untuk hasilnya sih kelihatannya ya memang kurang tajem sama agak pucat dikit ya. Terus fitur-fiturnya. Ini video kamera depan bisa sampai masih cukup bagus. 1080p 30fps. Fitur yang lainnya ada mode cantik ini buat selfie yang mau di efek-efek gitu. Mode portret, selfie lebar. Ini selfie kayak panorama gitu. Sama lainnya disini pemotretan AR sama video singkat. Ya mungkin segitu aja dulu guys untuk unboxing ITEL A50. HP terbarunya dari ITEL untuk kelas murahnya gitu. Dimentok-mentok harga 1 juta. Kalau dari segi spek sih kelihatan ya pas-pasan atau cukup-cukup aja guys. Tapi yang pasti brand lain nggak bikin HP yang semurah ini. Lagi-lagi ini juga keren lah ITEL gitu. Buat orang-orang yang budgetnya ngepas atau butuh HP kedua gitu. Ini cocok atau buat HP hadiah gitu. Ya setidaknya desain HP ini lumayan oke lah buat HP murah. Baterainya juga udah 5000 mAh. Punya fingerprint. Layarnya juga gede. Slot SIM-nya udah bisa 2. 4G gitu. Power charging-nya USB type C. Kameranya juga ya bisa buat motret gitu lah dokumentasi. Chipset-nya juga Unisoc seri T600an. Sepertinya juga tidak buruk-buruk amat. Tapi untuk lebih lengkapnya aku bakal cobain dulu HP ini rasanya kayak gimana. Suka duganya kayak gimana. Bakal aku ceritakan di video selanjutnya. Buat kalian yang pernah pakai HP ini boleh sharing langsung di kolom komentar guys. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dan... Terima kasih.